Intro Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menghadiri acara pembekalan dan pendistribusian modal usaha pengentasan kemiskinan ekstrim di Hotel Grandian Brebes pada Rabu 21 Juni. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng berbagai pihak, diantaranya pemerintah kabupaten dan kota serta Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah untuk memberi perlatihan keterampilan kepada masyarakat. Kemiskinan itu kan harus ditangani dari dua sisi ya. Satu dari pemenuhan kebutuhan seperti rumah layak uni, masalah jamban, masalah air bersih. Yang kedua adalah bagaimana menanganinya bahwa saudara-saudara kita itu bisa mempunyai penghasilan. Ini adalah yang jauh lebih penting. Sehingga kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Basnas Jawa Tengah untuk melatih saudara-saudara kita. Sekda menambahkan penyebab kemiskinan salah satunya adalah karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya pembekalan dan pemberian modal usaha dari Basnas Jateng, diharapkan warga miskin dapat membuka usaha dan memiliki penghasilan. Harapan kita adalah mereka punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan. Dan tentu saya syukur-syukur usaha yang dikembangkan ini bisa berkembang akhirnya mempekerjakan orang lain. Kalau mempekerjakan orang lain, satu membantu kita menangani masalah problem angka pengangguran. Yang kedua adalah juga bisa membantu menangani kemiskinan secara lebih luas.